Hai guys, kembali lagi di channel Cikgu Pajak Kali ini gue akan bahas mengenai kredit pajak guys Kredit pajak untuk PPH badan ya Nah sebenernya kalau kredit pajak itu Gak beda jauh antara PPHOP dan PPH badan Malah kalau banyak-banyakan PPHOP sebenernya Item kredit pajak yang bisa dikreditkan Nah tetapi ini sekilas aja akan gue bahas Nah untuk nanti teman-teman yang ingin mengetahui Lebih rinci terkait dengan kredit pajak Secara keseluruhan itu udah gue buat sebenernya di Waktu gue bahas tentang PPHOP ya PPHOP di bagian yang kredit pajak nanti Akan gue kasih linknya lah guys di video ini Dan di deskripsi ntar akan gue kasih link juga Nah jadi kredit pajak guys Sebagaimana yang sudah gue jelaskan juga di video Waktu itu terkait dengan PPHOP Itu kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah kredit pajak yang dia Sifatnya adalah pemotongan pemungutan dari pihak ketiga Potput Ya kan Yang dipotong oleh pihak ketiga Dan yang kedua adalah kredit pajak yang kita harus bayar sendiri Nah kalau bayar sendiri ini adalah PPH pasal 25 guys Sedangkan untuk potput itu Ada yang pertama PPH pasal 22 gitu ya PPH pasal 23 Dan PPH pasal 24 Gitu ya guys Kredit pajak luar negeri Dua-dua guys Dua-dua ini Macem-macem ya guys Nanti bisa dibaca lagi di materi tentang PPH pasal 22 Itu ada PPH dari Dipotong atau dipungut oleh bendahara Ya kan Dipungut oleh Bendahara pemerintah Kemudian PPH 22 Terkait dengan Pembelian Komunitas tertentu Seperti Batu bara misalnya Dan seterusnya guys Nanti bisa dibaca lagi Terkait dengan PPH pasal 22 Kemudian PPH pasal 23 Review aja guys Di ini ada dua Ada dua ya Tarifnya 2% dan 15% Untuk 2% itu ada Sewa dan jasa 15% itu ada Dividen Ada bunga Ada royalty Ada hadiah Nah Sewanya ini nanti ada kecuali Kecuali Sewa tanda dan terbangunan Gitu kan Kemudian Jasanya Adalah jasa-jasa Ya sebagaimana dimaksud Dalam pasal 23 itu ada jasa Jasa teknik Konsultasi Jasa manajemen Dan jasa lainnya guys Udah banyak guys Jasanya Jasa lainnya nanti bisa dibaca lagi Apa aja jasa lainnya Kemudian dividen Dividen yang dimaksud di sini Dividen Yang untuk Kepemilikan kurang dari 25% ya guys Kemudian bunga ini adalah bunga pinjaman Tidak termasuk bunga bank Bunga deposito Tidak termasuknya bunga obligasi Juga tidak termasuk disini Royalty Ya royalty Sebagaimana Dimasuk Sebagai mana yang kita tahu Tentang royalty ya Apa Upah karena pemakaian Atau Penghasilan karena pemakaian Aset tidak berwujud Dan hadiah Nah hadiah yang dimaksud disini adalah Hadiah yang berkaitan dengan Active income ya guys Yang diterima oleh BPI Baden Nah Kalau PPH pasal 24 Dan ini bukan hadiah undian guys Karena kalau hadiah undian Diterima oleh Apa Dikenakan PPH pasal 4 PPH final Dan juga bukan hadiah langsung ya Jadi hadiahnya adalah hadiah Karena active income Biasanya sih penghargaan guys Bentuknya Jadi misalnya Suatu PT gitu kan Dia mendapatkan penghargaan Dari pemerintah Karena Misalnya Base brand Atau apalah gitu Royal brand Gold brand Semua macam Dan dia dapat Uang misalnya Dari Apa namanya Penghargaan tersebut Maka dia Akan Dikenakan PPH pasal 23 Atas hadiah Nah kemudian ada PPH pasal 24 guys Ini adalah PPH pot put Atas Penghasilan Dari luar negeri Ya kan Ini ada Nanti bisa dibaca lagi Dilihat lagi Ditonton lagi Video Di PPH OP Tentang klien pajak Dan sudah gue jelaskan Secara rinci Tentang PPH pasal 24 Ini Contohnya Eh atau Apa namanya Cara perhitungannya guys Cara perhitungannya itu Mungkin kalau ada yang masih ingat Itu adalah Nilai yang lebih rendah gitu ya Antara Yang pertama PPH Yang dibayarkan Di luar negeri Yang kedua Atau Perhitungan Sebagaimana dimaksud Di bawah ini Jadi perhitungannya adalah PPH Atau penghasilan luar negeri Dibagi Penghasilan kena pajak Dikali dengan PPH terutama Nah ini guys Jadi Yang mana Yang lebih rendah Antara ini dengan Ini Oke Kemudian PPH pasal 25 guys Ini adalah Kredit pajak Di tahun berjalan Yang dia bayar sendiri ya guys Cara ngitungnya sih Adalah PPH terutang Dari Penghasilan yang sifatnya teratur ya guys Ini sudah gue jelasin juga di video dulu Di video tentang kredit pajak di PPHOP Bisa di nanti Bisa dibaca Dan ditonton ya Dikurangi dengan Kredit pajak Ada PPH 23 Berarti Ini karena WP badan ya guys Gak ada 21 ya 22 Dan 24 Dibagi dengan 12 Gitu guys Oke kira-kira ini aja guys Yang bisa gue jelaskan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan komen Di channel di tempat yang dulu